Hi everyone, welcome back into my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenai nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke sebentar lagi aku akan keluar Aku akan mengunjungi kantor aku untuk beberapa urusan Dan kali ini aku akan nge-review Beberapa produk baru Produk baru yang pengen aku coba adalah Made Powder Foundation dari Safi Dan juga nanti ada produk lip dari Alsa Skin Oke yang pertama aku akan coba Powder Foundation terbaru dari Safi ini Aku ada D-Shade Beige Ini penampilan kotak dari Safi Powder Foundation ini Di sini tertulis jelas Poreless Foundation Powder With Habatus Soda and Soybean Oil Di belakangnya juga tertulis jelas Ingredients, terus cara penggunaannya Terus apa aja yang diklaim dari Powder Foundation ini Powder Foundation ini juga No Animal Testing alias cruelty free Dan juga dia sudah terdaftar Di Safi Research Institute Dan isi dari Powder Foundation ini Sebanyak 12 gram Terus ini packaging dalemnya Packaging dalemnya ini mengingatkan aku dengan Cushion Pixie Tapi lebih kecil lagi, lebih tipis Terus kita dapat kacanya Ini powdernya Di sini ada container Dan ada puffnya Oke produk ini akan aku pakai dengan dua cara Yang setengah aku akan pakai tanpa primer apapun Tapi yang setengah lagi aku akan pakai primer Kulit aku ini adalah kombinasi cendung berminyak Di U-Zone-nya itu kering dan di T-Zone-nya berminyak Jadi ada dua jenis primer yang aku pakai Yang pertama adalah untuk menghidrasi kulit aku Dan yang kedua untuk menutup pori-pori besar di daerah hidung dan daerah pipi Dan juga untuk mengontrol minyak di daerah T-Zone Langsung aja di sebelah sini Aku akan pakai powder foundation ini Tanpa pakai foundation Tanpa pakai primer polos gitu aja Even aku juga nggak pakai concealer Aku pengen lihat daya coverage dari powder foundation ini Oke wanginya tidak terlampau mencolok Sebagian orang kalau pakai powder foundation ini Tanpa alas bedak apapun Tapi ada juga yang perlu foundation gitu Kalau aku pribadi kalau powder foundationnya sudah bisa menutupin perfection aku Nggak secara full, setengahnya aja udah cukup Untuk sehari-hari aku lebih memilih menggunakannya tanpa cushion Tanpa foundation atau alas bedak jenis apapun Oke ini kurang lebih powder foundationnya Di bagian wajahku yang nggak aku primer sama sekali Dan nggak aku pakaiin alas bedak apapun Pricing ini dia cukup halus Dia cukup menyatu di permukaan kulit aku Cuman di daerah cuping hidung seperti biasa Masalah aku tuh selalu di cuping hidung atau daerah hidung Karena disitu menurut aku pori-porinya cukup gede Disini dia kurang menyatu dengan bagus ya Kayak kaki gitu Oke yang sebelah sini aku akan semporti dulu dengan Terra 2 Beauty Ini adalah rose water Aku suka karena dia tuh bisa melembatkan kulit Dan ada kandungan aloe veranya Terus tadi kan aku sebutin bahwa T-zone aku tuh berminyak dan pori-porinya gede Aku akan pakai primer baru dari Mineral Botanica Untuk khusus di daerah yang pori-porinya gede Which is daerah pipi, sini, sama hidung Aku mau lihat kalau dia pakai primer Bedaknya lebih gampang nyatu ke daerah cuping-cuping hidung atau enggak Kalau untuk pakai primer jenis ini Aku biasanya akan massage-massage dulu Supaya dia bisa menyerap ke pori-pori aku Oke lanjut aku akan pakai powder foundation salvee ini Ke wajah yang sudah di prep sebelah sini Oke setelah aku perhatikan perbedaannya dikit banget ya Bagian wajah yang tidak di primer dengan bagian wajah yang di primer Menurut aku yang paling mencolok kelihatan itu di daerah pinggiran-pinggiran hidung Di sebelah sini pinggiran hidung aku kayak key Kayak numpuk-numpuk gitu bedaknya Sementara yang di sebelah sini agak sedikit lebih ngeblend Cuman so far sih menurut aku powder foundation ini memang dia Teksturnya kayak velvet Yang matte tapi matte-nya itu enggak bikin terasa kering kayak gitu Kaveragenya juga lumayan Untuk ukuran powder foundation yang enggak dipakein alas bedak lagi Ini coveragenya medium Kalau di build up mungkin bisa Tapi kalau misalnya di build up Aku yakin ini akan kelihatan kayak bertumpuk-tumpuk kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian mau pakai powder foundation ini tanpa alas bedak apapun Aku sih menyalankan tetap di primer-nya Kulit wajahnya Dan juga sehabis itu di setting sprayin supaya dia melted Nggak kelihatan kayak cakey gitu Oke aku akan lanjut makeup lainnya Terus aku akan kembali untuk cobain produk leak terbaru dari Elsa Skin Oke sekarang aku akan masuk ke produk leaknya Elsa Skin Ini aku lagi mau pakai yang warnanya Great The Rules Sebenarnya ini udah aku coba Dan to be honest ini aku suka banget Kenapa? Karena dia tuh halus banget formulanya Dan dia tuh nyaman banget dipake di bibir Oke kemarin produk leak Elsa Skin ini sudah aku swatchin di bibir aku semuanya Dan aku juga sudah wear test seharian Yang aku sukai dari produk leak Elsa Skin ini Yang pertama formulanya ringan Dia konsistensinya kayak cair gitu dengan pigment yang melimpah Walaupun warnanya lebih condong ke brown, nude, mouth Ada satu warna bold itu kalau nggak salah yang warna queen berry Itu warnanya kayak plam atau purple gitu Biasanya kan warna-warna nude atau mouth agak sedikit pelit ya pigmentnya Kayak sheer, susah untuk nutupi pinggiran bibir yang hitam Tapi warna-warna nude dari Elsa Skin ini dia bagus banget I mean secara pigment dia nggak pelit Sekali oles aja warnanya langsung keluar kayak gitu Aplikatornya juga bagus Aplikatornya memudahkan kita untuk mengaplikasikan si produk leaknya ke bibir Terus aplikatornya juga lentur Jadi dia bisa ngikutin gerak tangan kita untuk membentuk pinggiran bibir Untuk varian lip glossnya aku juga suka Lip glossnya itu glossy tapi nggak terlampau oily banget Dia cukup ringan Dan lip glossnya itu tipe lip gloss yang di dalamnya ada pigment Walaupun ada juga lip glossnya yang clear gloss yang ada shimmer goldnya Tapi untuk jenis lip glossnya yang berwarna aku juga suka Penggunaan pigmentnya juga nggak nanggung-nanggung gitu Karena aku kurang begitu suka lip gloss yang ada warnanya Tapi warnanya sheer Jadi kayak kita perlu kerja dua kali Kita harus pake base lipstick dulu baru timpain lip glossnya Which is akan bikin kita merasa kayak bibir ini berat gitu loh Sampai dua lapis gitu Yang nggak aku sukai dari produk lip ini Yang pertama adalah packagingnya Aku nggak suka Kenapa? Karena packagingnya tuh gelap kayak gini Terus dia memang ada mengitip warnanya sedikit disini Tapi kalau misalnya kita sejejerin Nih kalau misalnya kita sejejerin Kita tuh sulit membedakan antara warna satu dengan warna lainnya Kita harus lihat di bawah botol baru tau ini warnanya yang mana Untuk packaging sih aku lebih suka packaging kayak gini ya Clear gitu disininya Jadi kita tau ini warnanya apa Dan sisa lipstick di dalam packaging ini ada tinggal berapa gitu Kita bisa tau Cuma aku appreciate bagaimana mereka membedakan lip cream mereka yang finishnya matte Dengan yang finishnya glossy Kalau yang finishnya glossy packagingnya juga ikut glossy gitu Kalau misalnya yang finishnya matte packagingnya juga matte Oke sekarang jam 11.06 Nanti aku akan check-in lagi Untuk menunjukkan bagaimana perkembangan produk-produk yang aku pakai ini Terutama si Savvy Powder Foundation Jadi sambil nunggu aku kembali lagi untuk check-in Kalian lihat dulu swatchan dari warna-warna yang seskin ini di bibir aku Terima kasih telah menonton! 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 Primer, dia memang keliatan jauh lebih Halus gitu dibandingkan yang Tidak aku pake primer Bisa keliatan di arah sebelah sini hidungnya Kalo yang gak pake primer dia lebih berminyak Dibandingkan yang pake primer Kita akan uji klaim-klaimnya Yang pertama matte finish with flawless look Kalo misalnya kalian kulitnya Kayak kombinasi Atau kombinasi berminyak Ini bakal bikin flawless look Buat kalian, karena kalian sudah punya Minyak alami di wajah kalian Tapi buat kalian yang kulitnya kering Aku menyarankan kalian untuk menggunakan Moisturizer dulu sebelum kalian Menggunakan powder foundation ini Tapi menurut aku diantara beberapa Powder foundation yang finishnya matte Safi ini tergolong yang Mattenya gak begitu kering Which is dia itu kayak ada kandungan Yang bisa bikin mattenya itu makin lama Justru makin kelihatan Kayak satin finish di wajah kita Katanya juga ini bisa menyerap kelebihan minyak Well untuk matte powder foundation Ini juga hasilnya tidak terlampau Berminyak banget Walaupun tadi yang aku sampaikan Bahwa powder foundation ini Memang di pemakaian pertama Finishnya matte Tapi lama-kelamaan kayak Satin velvety gitu Contohnya kalo aku bandingkan Safi powder foundation ini Dengan powder foundation dari Estee Lauder Estee Lauder ini Finishnya kayak satin velvety juga Cuman kalo dari segi penyerapan Minyak di wajah Si Safi ini lebih bagus Dibandingkan si Estee Lauder Kalo dari segi penyerapan minyak Di wajah ya Jadi maksudnya di antara kedua Powder foundation ini Menurut aku si Safi Dia jauh lebih bagus Untuk daya kontrol minyaknya Terus ada creamnya juga Menjaga kelembapan kulit Yes Menurut aku ini adalah Powder foundation Yang ringan dipake di wajah Aku kayak gak ngerasa Pake powder foundation Padahal powder foundation itu Biasanya kan dia emang Powder yang ada foundationnya Coverage-nya juga Biasanya gak akan less Dia lebih ke medium untuk coverage Jadi waktu kita pake di wajah Dia akan terasa banget Tapi si Safi ini gak Apalagi kandungannya juga bagus ya Dia punya habatus sauda Dan juga punya soybean oil Which is aku jarang banget Denger powder foundation Ada kandungan habatus sauda Dan soybean oil gitu So Dan aku tadi juga cek harganya Dia masih diskon Tadi aku cek sekitar Rp110.000 Kita dapet 12 gram Jadi menurut aku ini worth Untuk dibeli Tapi buat temen-temen yang kulitnya kering Aku tetep menyarankan Kalian menggunakan moisturizer dulu Sebelum kalian menggunakan Powder foundation ini Oke kita masuk ke Elsa Skin Smooth Lip Matte Sama yang lip glossnya Ini aku sudah ganti lip creamnya Aku pake yang shade Queensberry sekarang Untuk dari segi harga Memang ini agak sedikit pricey Yaitu 6 gram Sekitar Rp100.000an something gitu Dari segi warna Variasinya kurang ya Dia lebih cenderung ke kiblatnya nude Atau brown and mouth Untuk warna pilihan bold yang lainnya Aku merasa masih kurang Untuk segi pigmentasi Ini bagus Aku acungi jempol Bagus banget Sekali swatch langsung keluar warnanya Konsistensinya bagus Formula nya gak kering Nyaman dipake Untuk ketahanan Memang gak tahan lama Dia hanya tahan 3 jaman Tapi gak apa-apa Daripada tahan berjam-jam Cuman bikin kulit bibir aku Lebih kering itu Aku malah gak setuju Di kesimpulannya Apakah produk lip Elsa Skin ini Worth untuk dibeli atau enggak Aku pribadi sih aku suka ya Karena dia lip cream yang Memang smooth Halus Gak kering Memang sih harganya cukup mahal 100 ribuan something Kalau misalnya ini harganya 70-80 ribu Menurut aku akan Lebih worth lagi Oke sekian info yang bisa aku Sampaikan Semoga temen-temen semua Bisa dapet informasi Yang jelas dari video ini Yang jelas aku Tidak ingin meninggikan merek Atau menjatuhkan merek Ini adalah Opini aku semata Dan tentu saja Opini kita masing-masing berbeda Karena kita punya selera Terhadap makeup yang berbeda Kita juga punya Kondisi kulit yang berbeda Kalian juga bisa follow Aku di Instagram aku Di Evilisia Underscore Lazy Sister And then last but not least Give fashion beauty And stay confident Salam Lazy Sister And God bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax